Hewan unggas yang satu ini menjadi hewan yang paling diburu karena kelezatannya. Diolah bersama cabai, kuliner berbahan dasar entok atau itik serati disajikan di piring tanah liat agar selalu panas saat disantap. Berikut liputannya. Harumnya olahan perpaduan entok dan cabai ini menjadi magnet bagi para pemburu kuliner saat jam makan. Proses memasak yang masih tradisional menjadi daya pikat lainnya. Disajikan saat masih panas, tak aneh menu ini langsung diserbu pengunjung meski kedai makan di Jalan Bima, kota Bandung ini baru buka. Karena ini baru terpali ya tak, terus rasanya tuh beda banget. Proses pembuatannya itu pakai bumbu tanah liat gitu loh beda banget dan rasanya tuh si bumbunya tuh nyerap lebih. Dalam pagi saya tadi cobain entok, itu enak banget. Prosesnya masih, proses bikinnya masih tradisional. Terus kan kalau sekarang biasanya kemudaran gitu kan, jadi penasaran aja rasanya kayak gimana. Ternyata enak. Sebelum dipanaskan disini, menu ini melewati proses lainnya terlebih dahulu. Tumis bumbu rahasia bersama serai, daun jeruk, dan cabai. Lalu masukkan entok atau itik serati yang sudah dimasak selama 2 jam sebelumnya agar tujuannya empuk dan menghilangkan bau amis. Lanjutkan beri kecap, tambahkan air, gula jawa, garam, dan merica. Biarkan hingga bumbu meresap ke dalam daging. Ini kuncinya, entok yang sudah matang dipanaskan kembali di piring tanah liat menggunakan arang. Bagi pencita pedas, tambahan cabai semakin menambah selera makan. Dalam bahasa Jawa, selengat berarti menyambar. Kata selengat, diambil karena pedasnya menu ini sampai dipercaya menyambar lidah. Sesuai namanya, menu ini benar-benar pedas. Nah, karena memang ini berasal dari Jawa Jakarta yang identik dengan rasa yang manis, maka ada perpaduan antara pedas dan manisnya. Terus, si dagingnya ini benar-benar empuk. Selain lezat, daging entok pun dipercaya bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga anemia, hingga mengatasi kerusakan otot. Siapkan 25 ribu rupiah untuk menikmati satu porsi menu entok ini. Dan Permatasari, Bandung.